Bu Yuli adalah seorang penerjemah disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Taukah kamu, jika dalam peradilan disabilitas ada kewajiban untuk menyediakan penerjemah disabilitas? Penonton umum, mohon hadirkan saksi dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Silahkan. Baik, Saudara penerjemah. Sebelum menerjemahkan keterangan dari saksi, sesuai dengan pasal 178 KUHAP, maka Saudara wajib untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah Saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silahkan ke depan saya. Petugas mohon dibantu. Ketika kita berbicara tentang penerjemah, pasti yang ada di pikiran kalian adalah penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat sendiri adalah budaya tuli, namun sebenarnya masih ada ragam bahasa isyarat. Misalnya, 1. Bahasa isyarat taktil, komunikasi yang menggunakan indera perabaan atau sentuhan. Bahasa isyarat ini untuk disabilitas sensory ganda, netra, dan rungu wicara. 2. Bahasa bibir atau oral, bahasa isyarat yang cara berkomunikasinya menggunakan gerak bibir. 3. Ada juga bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Bahasa ibu yang tumbuh secara alami di kalangan komunitas tuli. 4. Sibi, bahasa isyarat yang mempresentasikan tata bahasa lisan Indonesia ke dalam bahasa isyarat. Sibi memiliki struktur yang sama dengan bahasa Indonesia. 5. Desah, bahasa isyarat yang digunakan disabilitas netra dan tuli dengan cara membaca dan mencermati desah dari kata yang diucapkan dari mulut yang ditempelkan ke telapak tangan atau punggung tangan. 6. Bahasa isyarat gestur, bahasa isyarat yang menggunakan gerak tubuh untuk menyampaikan kalimat atau kata. Untuk itu, penerjemah harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis bahasa isyarat yang digunakan oleh disabilitas tersebut. Pernah ada sebuah kasus, penerjemah ditolak dengan alasan karena disabilitasnya bisa baca tulis. Padahal, disabilitas tuli memiliki persoalan dengan tata bahasa. Sebenarnya kehadiran penerjemah dalam proses hukum bagi disabilitas tuli penting untuk membantu berkomunikasi dan menghilangkan kesalahpahaman yang disapikan oleh disabilitas tuli. Jadi, kalau dinarasi dalam bacaan itu bisa terbalik-balik kata-katanya. Maka, sekalipun dia bisa baca tulis, kami selalu meminta tetap ada penerjemah. Karena yang membutuhkan penerjemah bukan hanya disabilitas tuli, tapi aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus. Sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Siapa saja yang bisa menjadi penerjemah? Yang bisa menjadi penerjemah adalah seseorang yang pandai bergaul dan bisa berkomunikasi efektif dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Misal, keluarga atau orang terdekatnya. Guru sekolah luar biasa, juru bahasa isarat, atau disabilitas tuli jadi penerjemah yang diterjemahkan oleh penerjemah dengan bahasa lisan. Lalu apa fungsi seorang penerjemah disabilitas? Penerjemah merupakan salah satu wujud aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi ketika berhadapan dengan hukum. Penerjemah punya peran penting sebagai jembatan komunikasi antara disabilitas dengan pendamping, pengacara, dan aparat penegak hukum. Komunikasi yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan untuk menceritakan kronologi peristiwa yang dialami, menjawab pertanyaan penyidik dalam berkas acara pemeriksaan, melakukan rekonstruksi ulang, menjelaskan duduk perkara di pengadilan. Tujuannya adalah memudahkan aparat penegak hukum memahami perkara yang dialami disabilitas, mengumpulkan alat bukti, dan memudahkan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta persidangan. Apa saja tips menjadi penerjemah disabilitas? Mendengarkan dengan seksama Tidak menertawakan Tidak menyalahkan korban Tidak berasumsi Tidak melecehkan disabilitas Tidak memberikan stigma negatif Tidak menceramahi Tidak membuat kesimpulan Bagaimana alur kerja penerjemah disabilitas? Seorang penerjemah harus punya empati Mengetahui cara komunikasi dan interaksi dengan disabilitas yang diterjemahkan Kreatif menggunakan media komunikasi Gambar, boneka, ekspresi wajah Merangkaikan kata atau kalimat atau kisah yang terpotong Seorang penerjemah juga harus dialogis Dan menyadur istilah atau pertanyaan yang susah dipahami Dengan penerjemah Difabel menjadi terbantu Untuk menjalani proses hukumnya Dan aparat pendekat hukum Lebih mudah dalam memahami Duduk perkaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!